tadi subuh ngantuk banget dan akhirnya gua tidur dulu temen-temen maka masih gelap kan gua nggak ngeliat-liat di sekitar gua seperti apa nah ternyata ketika sudah terang pemandangannya Alhamdulillah sampai balubur limbangan temen-temen tadi jam sekitar jam 5 gua nyampe sini musola tidur dulu ya kan Nah sekarang bangun jam setengah setengah 8 tadi ya habis sholat subuh tidur dulu udah ngantuk banget dan persiapan jalan lagi temen-temen Oke kita gas lagi balubur limbangan indah kali ya jalannya temen-temen ya sampai malang bong garut malang bong garut dan sekarang lagi hujan teres banget temen-temen tapi disona pemandangannya bagus banget tuh tapi tetep aja temen-temen mesti istirahat dulu berhenti ya kan karena kalau udah reda jalan lagi akhirnya setelah hujannya reda dan mendungnya sudah menghilang temen-temen nih baru kelihatan bahwa langitnya itu cerah sekali tentunya bisa dilihat itu sebagian awan mendung yang pindah ke sisi lain itu menunjukkan bahwa sisi sebelahnya itu terang-benderang temen-temen kemudian juga jalannya sedikit licin jadi ya memaksa gua untuk memperlambat kecepatan motor gua yaitu tapi di sisi lain gua jadi bisa lebih menikmati perjalanan di tempat ini temen-temen tapi jujur aja ya nih jalurnya tuh jalur apa ya jalur highspeed enak juga buat slow juga enak banget temen-temen santai banget udaranya pun segar banget temen-temen asli ini nyaman banget gua pahal Terima kasih telah menonton! 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 nanti lagi temen temen gua lagi pengen bersenang-senang ini ini ada kebun dibawah gitu ya kayak waduk gitu keren juga masih hijau banget sekarang jam 17.51 gua baru nyampe ke Bumen perbatasan Purworejo temen temen dan baru persiapan di Papua saat ini udah aja segera banget disini ga jual nasi jualnya mie warmi indoh ya namanya warmi indoh ya sotomi mie goreng dan lain-lain dan gua pesen indoh mie goreng 2 biji temen temen buat lupa puasa sore nih anjir kering banget nih udah perkiraan sih masih 100 km an lagi dari sekarang ini ya mungkin nyampe sekitar 2 jam atau 3 jam lagi kalau gua gak berhenti temen temen oke gitu ya udah kita santap sore dulu emang dasarnya perut gua lagi lapar mata udah ngantuk ya kan tenggorokan kering bibir pecah-pecah segala macem lah jadi kemasukan es teh manis dan mie goreng aja tuh udah rasanya waduh luar biasa nikmat sekali temen temen alhamdulillah temen akhirnya nyampe juga rumah gua di dalam sana tuh tempatnya memang agak gelap karena gak ada lampunya jam 20.44 temen temen alhamdulillah nyampe juga sakit banget tangan gua google berapa jam ya berangkat dari jam 10 nyampe sini jam 9 ya 20.44 ya jam 9 lah banyak tidurnya banyak berhentinya banyak istirahatnya temen temen kayak gitu eh ya sudah temen temen ya gimana pendapat kalian nih mudik kali ini aduh menurut gua sih yang pertama jalur selatan itu ya beda banget auranya ya daripada jalur utara ya temen temen ya udah jelas banget bedanya kemudian lebih menantang dan lebih gak bikin ngantuk temen temen lebih bervariasi dia oke temen temen gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan kita di squeeze kayak biasanya selamat hari raya idul fitri temen temen ya minal ajin waf ajin mohon maaf ladan batin sampai jumpa lagi nanti temen temen